Ada ledakan seperti pesawat terbang, warnanya itu meledak, jelas banget. Kalau Mian udah bilang jelas banget, pasti bakalan terjadi. Ini lebih ke gempa, sekitar 7,6, hampir 8. Bakal terlihat bulan ini atau bulan depan. Semoga gak terjadi, ini jelas banget soalnya. Hati-hati di Tol Jagorawi, bulan ini ada kecelakaan minibus dari sosok alam lain yang ada di situ. Yang meminta nyawa rumba. Ada banyak peristiwa alam terjadi pasca gerhana matahari dan bulan beberapa waktu lalu. Peristiwa yang cenderung menakutkan, sebab berpotensi menelan korban jiwa. Mian bahkan memprediksi ada tidak kurang 25 tragedi sejak pertengahan tahun hingga tutup tahun 2023. Sebagai anak Indigo, Mian diberi gambaran semua itu, meski tidak ingin membukanya semua. Lantas, apa saja tragedi yang akan terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kejadian demi kejadian buruk akan mendatangi kita semua dalam bulan-bulan mendatang. Mian sebagai anak indigo diberi penglihatan hingga akhir tahun. Banyak peristiwa besar menimpa. Semua, terutama karena semesta sedang terguncang akibat ulah manusia. Jadi saat terjadinya gerhana matahari itu emang suasana panas. Kenapa? Si energi manusia sendiri itu banyak yang negatif. Nah disitu dengan suasana alam panas, otak pikiran manusia dikontrol. Dan kebanyakan emosi, pusing, gampang, capek itu ciri fisiknya. Lalu keluarlah si energi negatif di dalam tubuh seperti asap hitam. Dan alam serasa diusik, terjadilah bencana-bencana. Seperti yang sekarang sudah terlihat, elemen air mulai terlihat kan. Bangkit lagi, terjadi banjir di mana-mana. Hujan tiba-tiba deras yang seharusnya bulan ini tuh kemarau atau gimana. Disitu alam tuh enggak? Terusik. Ulah manusia memang bisa mempengaruhi siklus alam. Kesalahan manusia juga bisa mengakibatkan kecelakaan maut. Dan itu yang dilihat Mian. Peristiwa yang jelas sekali dalam telisik batinnya itu terjadi pada sebuah pesawat terbang. Mian juga menyebut ciri-cirinya termasuk awal kejadian yang membuat pesawat jatuh ke laut. Dari mulai sekarang bakalan terjadi parus air deras itu sampai ke pemukiman dan lumayan. Disini banyak korban, bahkan rumah juga tertutup air. Terus ada ini seperti pantai, surut, awalnya surut, lalu ombaknya besar. Ini enggak terlalu besar tapi itu bisa diwarningnya. Terus juga ada ledakan seperti pesawat terbang. Warnanya itu meledak. Jelas banget. Kalau Mian udah bilang jelas banget, pasti bakalan terjadi. Ini Mian liatnya di lautan. Jelas banget ini. Asap dari kabin terus enggak lama meledak ke bawah lautan. Sekitar 20-30 orang. Ini jelas banget. Jelas banget. Mian ragu untuk lokasinya tapi disini terlihat seperti Kalimantan, Sulawesi, hilang langsung. Enggak diizini untuk lihat. Selain pesawat jatuh, Mian juga melihat tanda-tanda perut bumi bergolak. Ini akan melahirkan gempa super besar yang kekuatannya bisa mencapai 8 magnetudo. Sangat menakutkan karena akibatnya juga membuat miris. Ini lebih ke gempa. Terasa sampai Jawa Barat sekitar 7,6. Hampir 8. Bakal terlihat bulan ini atau bulan depan. Semoga enggak terjadi. Ini jelas banget soalnya. Di sini, ini yang lihat titik merahnya di NTT, Sulawesi Selatan, Padang, Kalimantan, Papua. Kondisi alam yang sedang meradang membuat banyak bencana akan terjadi. Termasuk gempa super besar hingga 8 skala Richter. Selain gempa, penarkah akan ada kecelakaan bismaut. Penarkah akibat penguasa gaib minta tomba. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejumlah peristiwa besar agaknya sedang mengancam kita. Kecelakaan bismaut juga bakal terjadi di jalan raya. Kali ini, menimpa bis warna biru akan memakan banyak korban jiwa sehingga bis bismaut ini membuat ngeri. Selain bis, gambaran yang juga jelas diterima Mian adalah kecelakaan di jalan tol Jagorawi. Mian secara perlahan mengingatkan untuk berhati-hati karena ada penunggu alam gaib sedang minta tomba. Di sini tiba-tiba ada gambaran mobil, tabrakan, bus warna biru. Dan di situ menjadi sebuah tragedi di lokasi tersebut. Dan ini tepatnya di jalan tol. Banyak yang meninggal. Hati-hati di tol Jagorawi bulan ini. Ada kecelakaan minibus dari sosok alam lain yang ada di situ. Yang meminta nyawa tumbau. Seperti yang dilihat gambarannya oleh ketajaman batin Mian, akan banyak tragedi terjadi hingga akhir tahun nanti. Semua diharapkan berhati-hati. Mian juga tidak menampik akan banyak kejadian besar sebagai akibat pargantian pemimpin. Sebab alam pun bakal ikut berotasi. Pada mementum tutup tahun nanti, Mian siap membuka sesuatu yang menggelegar terjadi. Ini tuh bakal, itu clue dari saat kita nanti mulai apa ya, pergantian pemimpin. Nanti terjadi bencana di akhir tahun. Mungkin sebulan sebelum terjadinya, Mian bakalan speak up. Tapi karena di sini alam masih belum mengizinkan Mian untuk memberikan informasi. Tidak ada yang tahu kejadian yang bakal segera terjadi. Mian juga enggan membuka banyak hal selain sekedar membacakan tanda-tandanya. Termasuk kejadian-kejadian menakjubkan di panggung selebriti. Tapi yang paling mengejutkan adalah akan ada artis top jatuh sakit. Lebih aneh lagi, sakit karena santet. Dan Mian menyebut pengirim santetnya adalah adiknya. Mian lihat di sini ada artis, nih ya. Dia tuh sakit, tapi sakitnya karena diguna-guna. Dan itu, yang guna-gunanya itu adalah adiknya sendiri. Dan Conan katanya, dia pernah muntah darah. Ini yang lagi happening. Tapi bendarkah ada lagi artis yang populer dadakan kemudian sakit parah? Mungkinkah juga karena disantet orang yang tidak senang melihat ketenarannya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda perisiwa besar di lingkungan artis juga banyak. Tidak hanya artis top yang disantet adiknya sendiri. Terus ada juga artis wanita, ini jelas banget nih ya. Lagi viral, lagi banyak job di mana-mana. Berawal dari jobnya yang awalnya dia tinggal di luar negeri. Terus dia pengen ngambil keputusan tinggal di Indonesia karena dia udah banyak kerjaan dan banyak yang kenal. Terus ada orang yang agak suka sama dia. Di situ dia cenderung bakalan diguna-guna oleh keluarganya sendiri. Bahkan oleh ada satu orang yang benci banget sama dia. Iya tentu, sangat iri. Saat kita sukses, walaupun kita baik kepada orang lain, tapi dengki itu banyak gitu. Kita nggak pernah ngusik orang, tapi saat orang lain lihat kita sukses, ya pasti sirik dong. Apalagi ini, yang lagi viral ini tuh dia tinggal di luar negeri, datang ke Indonesia. Karena pertama emang dia udah sukses, banyak jobnya, terus banyak yang kenal. Bahkan masyarakat tahu di situ. Orang yang nggak suka banyak. Kehidupan rumah tangga artis rupanya tak luput dari kejadian besar. Nanti dalam penglihatan Mian, akan ada perceraian yang semula ditutup rapat, akhirnya terbongkar. Dan setelah perceraian itu, disusul peristiwa lain yang mencoreng nama baiknya. Di sini ada kasus perceraian yang masih mengambang-ngambang sih. Tapi sebenarnya itu udah mulai proses dan masyarakat udah pada tahu ini bakalan cerai. Tapi dianya menutup-nutupin gitu. Terus setelah perceraian nanti bakalan ada kasus lagi di keluarga tersebut. Kayak namanya tercemar. Dan karena dia sekarang udah nggak jadi artis penyanyi dan sebagainya lagi sih. Lalu apa pesan yang bisa disampaikan Mian agar selamat hingga akhir tahun nanti? Di awal tahun Mian bilang, jangan pernah teteskan tinta hitam ke dalam segelas air putih. Yang pada akhirnya tinta hitam itu tertetes ke dalam gelas itu. Nah, saat gelas ditetesi air hitam, eh, tinta hitam itu kan gelasnya hitam ya. Nah, tapi perlahan dia bakalan mengendap ke bawah atau ke atas. Nah, jangan sampai terus pur ini air menjadi hitam. Kenapa? Manusia tidak akan bisa melihat kalau semuanya hitam. Di ambang pintu menuju pertengahan tahun akan banyak peristiwa besar terjadi. Mian berpesan untuk lebih hati-hati hingga akhir tahun nanti. Sebab masih banyak kejadian menakutkan bisa terjadi. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.